3.12, soal latihan 3.12 Sebuah elektromotor digunakan untuk mengangkat beban bermasa 4 kg vertikal ke atas Sekarang gravitasinya adalah 9,8 Bila elektromotor bekerja pada tegangan 20 V Dan arus yang mengalir adalah 3,92 A Dalam waktu 2 detik dapat mengangkat beban tersebut setinggi 2 meter Efesiensi elektromotor tersebut adalah Jadi disini ada elektromotor Disini motor Jadi disini ada elektromotor, disini ada pulenya Dia mengangkat beban Dia mengangkat beban Untuk mengangkat beban bermasa 4 kg 4 kg Vertikal ke atas gravitanya adalah 9,8 Meter per second kuadrat dan arah gravitasi ke bawah Seperti biasa faktor kita kasih panah Bila elektromotor bekerja pada tegangan 20 V Disini adalah 20 V Dan arus yang mengalir adalah 3,92 A 3,92 A Ini spesifikasi dari alat Dalam waktu 2 detik T nya adalah 2 second Dapat mengangkat beban tersebut setinggi 2 meter Mengangkat beban tersebut setinggi 2 meter Efesiensi motor Jadi Energi dari motor Dikali efesiensi dari motor Sama dengan energi yang dihasilkan Jadi energi potensial Yang dihasilkan Atau delta EP itu saja Menjadi delta EP Ya anggap saja energi potensial disini masih 0 Nah saat benda disini Ya saat benda disini Ya bendanya naik ke atas ya Nah saat benda disini nanti Ya EP nya ya tidak 0 EP nya sama dengan EP gitu saja ya EP 1 Nah delta EP kan EP 1 kurangi EP 0 Ya EP itu sendiri Oke atau penjelasan ini Nah energi Yang disini adalah energi listrik Ya energi listrik Ya energi listrik Ya disini adalah energi potensial Tentu saja Jadi energi listrik adalah P kali V Eh V kali A V kali A V dikali I Maaf kok V kali A V IT V kali I kali T Ya dikali efisiensinya yang ditanyakan Sama dengan delta EP M G delta H H2 itu kurangi A Nah yang ditanya adalah efisiensinya Maka efisiensi adalah M G delta H Dibagi V IT V dikali I dikali T Masanya adalah 4 kg Ya gravitasinya adalah 9,8 Delta H nya disini tadi 2 meter Dibagi V voltasenya adalah 20 Arusnya adalah 3,92 Ya dan waktunya adalah 2 detik Ya ini yang bisa kita coret Kita coret biar hitung-hitungannya lebih sederhana 2 nya itu kita hilangkan Disini 20 dibagi 4 Ya 20 dibagi 2 kan 10 20 dibagi 4 ada 5 Tinggal kita hitung 9,8 Dibagi 5 kali 3,92 Kita pakai kolator saja Nah 9,8 dibagi 5 Dibagi lagi dengan 3,92 Sama dengan 0,5 0,5 itu sama dengan 50% Ya 50% Jadi jelas ya Jawaban dari soal ini Soal latihan 3.12 adalah 0,5% Dan ini sesuai dengan yang ada di kunci